Pesangan suami istri lanjut usia di Bekasi yakni SS 72 tahun dan sang istri T 65 tahun meninggal dunia menjadi korban tabrak lari pada Kamis 4 Mei 2023. Keduanya meninggal pasca ditabrak mobil di Jalan Raya Kampung Sawah, Jatimorni, Pondok Melati. Sang anak Rendra Valentino Simbolon, 45 tahun, mengatakan dari informasi yang diterima oleh pihak keluarga, terduga pelaku merupakan oknum anggota TNI. Terkait kematian SS Dante Kanit Gakum saat lantas Polras Metro Bekasi Kota, Ibtu Dwi Budi mengatakan keduanya tewas saat mengendarai sepeda motor. Dikutip dari Kompas.com, Dwi menyebutkan kedua korban tewas dengan luka berat. Bahkan salah satu korban meninggal dalam kondisi mengenaskan lantaran ada bagian tubuhnya yang terlepas. Kasus tabrak lari ini tengah ditangani oleh pihak Satlantas Polras Metro Bekasi Kota. Kasus tabrak lari ini tengah ditangani oleh pihak keluarga kan saatnya sampai sekarang pihak polisi itu belum dapat, pihak keluarga sudah dapat informasi bahwa terkaitan pelaku penanggapan. Dalam informasi terakhir yang kami terima, kami akan menanggalkan sebuah pertahanan dan ditahan di kosek Konduk Gede. Tetapi kami belum bisa memastikan, karena masih kelasan amat kekuat dan memiliki proses pemakaman. Jadi mungkin setelah proses pemakaman ini kami akan ke kosek Konduk Gede untuk memastikan, apakah betul pelaku sudah terkaitan. Ketika kejadian, ayah dan ibu itu sedang mau kemana atau dari kemana? Jadi, janganlah ayah dan ibu itu dari rumah. Kebetulan adik bungsu saya melahirkan, jadi mampir ke tempat adik bungsu yang melahirkan. Setelah itu mau ke pasar. Nah, misalnya lokasinya kan sudah jauh dari sini. Jadi mereka pakai motor. Nah, ayah juga kan sudah berumur ya. Usiannya sudah 71-72 tahun ya. Nah, biasanya ayah itu kalau bawa motor itu nggak pernah kencang. Pasti, kalau yang sudah berumur kita tahu lah ya, pasti lambat lah gitu. Biasalah, lambat lah. Nah, cuma dari arah pertawanan, infonya, saya sih belum lihat CCTV-nya karena masih di polisi. Nah, infonya ada mobil, Nissan X-Trail, plat nomor L, yang konon katanya dikembirikan oleh tentara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!